Saya tidak sanggup, karena saya tidak mau ceritakan tentang kejadian kekerasan tersebut. Namun, salah satu pemeriksa menyampaikan, saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami. Tanpa di pinggir oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan. Aktivitas perempuan, sakit hati, ada beda respons kasus putri cenderawati dengan korban perkosaan lain. Saya rasa teman-teman aktivis perempuan itu sangat berhati-hati dalam kasus ini. Karena pelecehan seksual, kekerasan seksual itu membutuhkan dua unsur yang harus dipenuhi. Pertama adalah ketiadaan konsen, ketiadaan kesuka relaan atau kesujuan dari korban. Dan kedua adalah ada relasi kuasa, di mana pelaku selalu berada dalam kekuasaan yang lebih terhadap korban. Ya, jadi ada perubahan yang jelas terjadi pada ibu putri, di mana kemarin juga bare face, tidak makeup gitu. Terus kemudian dari matanya juga terlihat sayu. Dan kemudian, kemarin itu kan bahkan hakim sampai menanyakan bahwa Anda menangis. Yang kita lihat adalah tangisan ya kemarin. Nah, tangisan itu adalah menandakan bahwa seseorang itu sedih. Tetapi problemnya adalah apakah genuine crying, apakah benar-benar menangis. Atau menangisnya ini adalah sesuatu yang memang direkonstruksi untuk menampilkan bahwa dia ini bersedih. Gitu ya. Terus terang, saya sakit hati karena banyak korban yang tak bisa mendapat laporan polisi, kata Ratna. Via program ROSI di Kompas TV, Kamis 15 Desember 2022. Ini putri cenderawati, psikolog forensik langsung bisa didapatkan, psikolog langsung bisa didapatkan, laporan polisi langsung bisa didapatkan. Urai Ratna. Berdasarkan pengalaman Ratna, sal mendampingi korban perkosaan, akses mendapat fasilitas atau unsur dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang disebutnya itu sulit. Jangan salah ya, saya ke beberapa daerah banyak penyidik tak mau menerima laporan korban, ungkap dia. Disangka kalau kita korban ke polisi langsung diterima? Enggak, ada beda perlakuan. Belum lagi psikolog, banyak kabupaten belum punya psikolog. Mau akses psikolog klinis belum tentu menyediakan, imbu dia. Dengan demikian, itu menjadi salah satu alasan Ratna untuk tidak bersuara untuk putri. Kendati mengaku diperkosa oleh Brigadier J atau Noviat Sahyuswa Utaparat. Sebab istri mantan jenderal polisi bintang 2 Feli Sambo itu dinilai punya banyak privilege. Tak mencerminkan mayoritas korban perkosaan. Kita membelai ibu Brigadier J, dia korban anaknya dibunuh dengan keji. Di eksekusi seperti itu, kita tentunya tidak terima. Main hakim sendiri dan sangat keji, kata Ratna. Tentu saja kita bersama ibu Brigadier J dan keluarganya, tegas dia. Pun ada banyak perempuan lain yang dianggap Ratna jadi korban dalam kasus ini. Termasuk istri polisi yang terseret kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Selama ini, banyak yang bergantung dengan suami, itu juga perempuan yang jadi korban. Jadi kasus ini harus kita pertimbangkan, kata Ratna. Ratna Batara Munti selaku aktivis pembela hak perempuan mengaku sakit hati atas beda respon kepolisian dalam kasus Putu Cendrawati dengan korban perkosaan lainnya. Terus terang, saya sakit hati karena banyak korban yang tak bisa mendapat laporan polisi, kata Ratna. Via program ROSI di Kompas TV, Kamis 15 Desember 2022. Ini Putu Cendrawati, psikolog forensik langsung bisa didapatkan, psikolog langsung bisa didapatkan, laporan polisi langsung bisa didapatkan. Urai Ratna. Berdasarkan pengalaman Ratna, saat mendampingi korban perkosaan, akses mendapat fasilitas atau unsur dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang disebutnya itu sulit. Jangan salah ya, saya ke beberapa daerah banyak penyidik tak mau menerima laporan korban, ungkap dia. Disangka kalau kita korban kepolisi langsung diterima? Enggak, ada beda perlakuan. Belum lagi psikolog, banyak kabupaten belum punya psikolog. Mau akses psikolog klinis belum tentu menyediakan, imbur dia. Dengan demikian, itu menjadi salah satu alasan Ratna untuk tidak bersuara untuk putri. Kendati mengaku diperkosa oleh Brigadir J atau Nofriya Sahyus Wahutabarat. Sebab istri mantan jenderal polisi bintang 2 V di Sambo itu dinilai punya banyak privilege. Tak mencerminkan mayoritas korban perkosaan. Kita membelai ibu Brigadir J, dia korban anaknya dibunuh dengan keji. Di eksekusi seperti itu, kita tentunya tidak terima. Main hakim sendiri dan sangat keji, kata Ratna. Tentu saja kita bersama ibu Brigadir J dan keluarganya, tegas dia. Pun ada banyak perempuan lain yang dianggap Ratna jadi korban dalam kasus ini. Termasuk istri polisi yang terseret kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Selama ini banyak yang bergantung dengan suami, itu juga perempuan yang jadi korban. Jadi kasus ini harus kita pertimbangkan, kata Ratna. Ratna Batara Munti selaku aktivis pembela hak perempuan mengaku sakit hati atas beda respon kepolisian dalam kasus Putu Cendrawati dengan korban perkosaan lainnya. Terus terang, saya sakit hati karena banyak korban yang tak bisa mendapat laporan polisi, kata Ratna. Via program ROSI di Kompas TV, Kamis 15 Desember 2022. Ini Putu Cendrawati, psikolog forensik langsung bisa didapatkan, psikolog langsung bisa didapatkan, laporan polisi langsung bisa didapatkan, urai Ratna. Berdasarkan pengalaman Ratna, sal mendampingi korban perkosaan, akses mendapat fasilitas atau unsur dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang disebutnya itu sulit. Jangan salah ya, saya ke beberapa daerah banyak penyidik tak mau menerima laporan korban, ungkap dia. Disangka kalau kita korban kepolisi langsung diterima? Enggak, ada beda perlakuan. Belum lagi psikolog, banyak kabupaten belum punya psikolog. Mau akses psikolog klinis belum tentu menyediakan, imbul dia. Dengan demikian, itu menjadi salah satu alasan Ratna untuk tidak bersuara untuk putri. Kendati mengaku diperkosa oleh Brigadir J atau Noviat Sahyus Wahutabarat. Sebab istri mantan jenderal polisi bintang 2 V di Sambo itu dinilai punya banyak privilege. Tak mencerminkan mayoritas korban perkosaan. Kita membelai bu Brigadir J, dia korban anaknya dibunuh dengan keji. Di eksekusi seperti itu, kita tentunya tidak terima. Main hakim sendiri dan sangat keji, kata Ratna. Tentu saja kita bersama ibu Brigadir J dan keluarganya, tegas dia.